Halo guys, kita lanjutin lagi ya, Subnautica. Kemarin, kita udah dapet alat baru ya. Pertama yang ini, Propulsion Cannon. Ini untuk mindahin barang. Kemudian di luar, kita punya kapal selam baru. Seamot, teman-teman. Nah, untuk yang kemarin guys, aku udah bikinkan ya. Baterai charger-nya. Kemarin kita belum bikin tuh. Nih, udah gue bikin. Dan udah gue charge semua. Jadi, untuk sekarang, teman-teman. Objektif kita adalah pertama. Aku bakal bikin Laser Cutter. Mana ya? Nah, yang ini. Tapi kita perlu diamond. Jadi, kita bakal cari diamond. Gitu aja ya, kita cari diamond. Sambil kayaknya gue pengen balik lagi. Ke tempat kemarin guys, kayaknya gue meninggalkan beberapa item deh. Kita balik dulu ya. Dan ini kalian bilang bisa di-repair kan? Sebentar, kita coba guys. 100% Gitu ya. Nih, aku udah sampai ke tempat kemarin guys. Kita masuk ke ruangan yang kemarin ya. Yang sempat ada lootingan itu loh. Kayaknya aku meninggalkan beberapa item. Tapi di mana ya? Ah, itu tuh tuh. Bener, di depan ya. Di depan ya. Abis ini kita langsung cari diamond guys. Kata kalian kita perlu menyelam kan? Menyelam lebih dalam. Nanti kita cari ya. Sebentar. Nah, disini guys. Aku meninggalkan beberapa item yang pertama disini kalau gak salah. Di sebelah kanan sini nih. Nah, ini nih nih. Tuh, bener ya. Gue kira ini kemarin kita udah punya loh. Ternyata beda. Gue kira itu blueprint yang ini guys. Mana ya? Paling bawah ya. Nah, blueprint yang ini ternyata beda loh. Beda ya? Makanya gak gue ambil kemarin. Terus disini, di pintu ini. Itu ada lagi. Nih tempat kemarin. Aku belum men-scan yang ini guys. Tuh. Ternyata belum di-scan. Harusnya udah semua nih. Gak ada lagi yang ada simbol scan. Ini bisa dipindahin gak sih guys? Kayaknya bisa ya. Nah, sekalian nih kita coba. Menggunakan Alat Kemarin. Yang ini. Propulsion. Kita coba ya. Kok dijatuhin bang? Klik kanan. Guys, gak bisa klik kanan guys. Apa harus dilempar gitu? Apa yang bisa dilempar disini ya? Ini bisa gak? Gak bisa guys. Gimana caranya? Takutnya meninggal loh. Iya, gak bisa loh. Sebentar. Aku keluar dulu. Kita cari benda ya. Batu mungkin ya. Masuk dulu. Kita ambil batu. Coba, coba. Ambil batu. Ini bisa gak? Abisannya, bisa nih. Lempar ya. Kita lempar ya. Kita lempar guys. Let's go. Gak mempan loh. Gak bisa guys. Kayaknya kita perlu memang laser cutter ya. Yaudah lah. Kayaknya kita memang harus mencari diamond. Mencarinya dimana teman-teman? Kita nyelam kesana? Atau kita cari goa? Gue masih bingung nih. Disini apakah ada goa? Kalau gak ada goa, yaudah kita nyelam kesini nih. Kita menuju lebih dari 100 meter. Nih. Kedalaman 150 guys. Ada. Apa ini? Jamur ya? Oh iya. Jamur guys. Pohon jamur. Aku pengen scan ini. Ini buat apa sih? Coba ya. Coba ya. Kita scan dulu guys. Eh gak bisa guys. Cepet banget ya. Oh bisa nih. Jelly Ray. Jelly Ray. Namanya Jelly Ray. Astaga. Susah banget. Eh kok propulsion? Sorry. Sedikit lagi. Nanggung banget. Coba kita baca. Itu fungsinya. Gak bisa dimakan guys. Dekorasi doang. Dekorasi doang. Oh. Disini. Kata si AI-nya. Ada. Tanda-tanda. Kendaraan. Atau. Mungkin lifeport ya. Dari pesawat kita juga guys. Nah. Mungkin kita cari ya. Kalian mencari diamond. Gue gak tau di diamond dimana cuy. Oke. Kita perhatikan sekeliling. Disini kayaknya gak ada. Nih ada batu lagi nih. Gak ya. Kita gak bisa ngambil ya. Jangan dulu. Yang kayak gini-gini guys. Nah ini bukan. Ini batu biasa ini. Batu biasa ya. Sebentar. Itu apa tuh? Transmitter guys. Baru nih. Power transmitter. Sebentar. Itu berapa? Blueprint baru temen-temen. Menambah range dari power source. Maksudnya apa ya? Belum tau. Aku belum tau guys. Kita akan lanjutkan lagi. Prioritas diamond ya. Coba kita kelilingin dulu deh. Kita kelilingin biome jamur. Ah yang ini boleh nih. Yang kayak gini diambil. Penting ini. Siapa tau dapet silver. Ah betul kan silver. Dapet silver. Nah itu dia mungkin ya. Lebih dalam guys. Sebentar. Ini. Yang kayak gini kah? Temen-temen. Tuh warna hitam tuh. Coba-coba. Oh. Coba kita scan. Ini belum di scan ya. Guys. Bener. Ini menghasilkan gold, lithium, dan diamond. Coba. Dapet gak diamond? Yee. Dapet langsung. Diamond. Oke. Udah tau lokasinya guys. Udah tau guys. Berarti di kedalaman sekitar 100 segini ya. Nah ini juga nih. Baru nih. Oh. Lithium cuy. Jadi lithium. Diamond. Kemungkinan di bawah 150 meter ya. Oke oke. Nah ada lagi tuh. Guys udah ketemu diamond guys. Udah kelar objektif kita. Hei hei. Udah kelar. Tuh. Dapet lithium. Udah bisa ini. Kita bikin. Laser cutter. Sebentar. Laser cutter itu berapa diamond ya? Dua diamond. Dua diamond. Untung aku belum pulang. Jadi kita masih punya kesempatan ya. Untuk mencari. Kayaknya mending nyarinya di dinding-dinding kayak gini guys. Nah kayak gini-gini. Nah kayak gini-gini. Mantap. Lithium lagi. Coba kita ke atas ini. Ini batu biasa semua ya. Tapi gak apa-apa ya teman-teman. Gue ambil aja semuanya. Karena kita udah jauh nih. Wah ini dia guys. Iya gak sih? Kita akan cek. Eh eh apa tuh? Musuh baru kah? Aduh musuh baru guys. Mengerikan. Mengerikan. Kapal kita diserang. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dilawan ya. Aduh kurang satu guys. Satu lagi. Diamond. Kayaknya gue perlu nge-repair ini dulu deh guys. Apa? Kapal ya. Kapal ya. Sebentar. Aku taruh di slot 5. Slot 5 untuk repair tool. Ayo cepet. Repair dulu. Repair dulu. Takutnya rusak ya. Wah semakin dalam udah makin mengerikan nih guys. Semakin mengerikan. Nah ada lagi nih blueprint baru guys. Blueprint baru. Oh bukan blueprint. Supply. Supply. Mad kit ya. Dikasih mad kit. Ambil dulu. Ambil aja semuanya ya. Nah ini nih nih nih. Dia mau nyerang kita nih. Aduh parah ini. Kita gak punya weapon apa gitu guys. Ada supply lagi. Aku gak ngambil yang ini dulu ya. Itu menuhi inventory. Temen-temen. Nih. Kita udah berada cukup jauh nih. Hampir 1 kilo ya dari rumah. Dan aku belum menemukan 1 lagi. Kita perlu 1 lagi guys. Aduh. Dimana diamond. Aku perlu diamond. Nah yang kayak gini. Semoga ini diamond. Diamond kah? Nah. Udah. Guys. Langsung pulang ya. Biar nanti kita explorenya tuh enak. Ketika ada yang perlu dibuka pintu-pintunya. Kita buka. Nanti kita balik lagi nih. Balik lagi kesini ya. Kita akan buka kapal yang tadi. Oke. Kita bikin. Temen-temen. Bahannya apa ya? Laser cutter. Baterai sama capsule pur. Semuanya sudah lengkap kok. Capsule pur ini 1. Kita perlu baterai ya. Bikin baterai itu kalau gak salah perlu ini sih. Perlu jamur. Kita ambil jamur dulu ya. Untung kita berada di tempat yang banyak jamur guys. Nih. Gua ambil banyak aja dah. Kita simpan. Cuma perlu 2 kan? Tuh. Cuma perlu 2 ya. Kita cuma perlu 2. Laser cutter. Nah sekarang kita mau ngapain dulu guys. Kayaknya udah bisa dengerin radio lagi ya. Kita dengerin dulu ya. Sebentar. Aku kayaknya perlu rapi-rapi. Habis ini kita dengarkan radio. Nih kotaknya udah makin banyak ya. Ini perbakalannya ya. Langsung aja guys. Mumpung udah siang juga kan. Kita dengarkan radio ya. BTW guys. Untuk radio temen-temen. Sebenarnya gue udah pencet 1 kali tadi ya. Pengen ngelihat. Ada poise log baru nih. Di hari ke 15. Nih di hari ke 15. Ternyata si rescue team kita. Yang bernama Sunbeam itu. Mereka udah menyadari nih. Ternyata banyak banget puing-puing tuh. Di luar angkasa gitu ya. Mereka gak tau nih. Berapa banyak yang survive dari kita. Dan mereka akan menuju ke lokasi kita. Intinya gitu ya. Kita sekarang dengarkan lagi nih. Sun dari mana nih kira-kira. Lightport 19. Sebentar. Kita cek dulu adakah bikin. Oh. Yang ini ada beacon. Enak nih. Kalau kayak gini guys. Kita gak perlu. Menyelesaikan puzzle-puzzle. Ya kan. Gimana nih. Mau kesana dulu. Atau mau buka tempat yang. Ada. Perlu laser cutter guys. Gue liat dulu ya. Kalau kita kesana. Kita bakal balik lagi ke tempat. Oh boleh. Boleh guys. Kita kesana ya. Sekalian ya berarti ya. Kita menuju ke beacon 1 dulu. Disanakan tempat lightport berapa ya. 17 kalau gak salah guys. Atau berapa gitu. Entahlah ya. Nanti kita kesana. Buka dulu. Baru kesitu. Kalian aja. Nah. Ini beacon kita yang kemarin. Gue taruh di lithium. Gak apa-apa deh. Kita taruh aja disitu. Eh gue tabrak ya. Semoga gak hilang ya. Terus. Kita hanya perlu turun. Kesini. Kalau gak salah. Nah kesana. Kesana. Betul. Betul. Kesana ya. Yang itu guys. Tuh. Kita bisa buka kan. Kemarin. Pintu yang mana ya. Yang disebelah sana kah. Ah bener. Let's go. Aku repair dulu deh. Kayaknya untuk pisau. Bisa kita ganti ke ini dulu ya. Ke laser cutter ya. Kali gitu ya. Ini mana. Ini dua. Ini. Laser cutter tiga. Gitu aja deh. Sekarang kita coba guys. Caranya gimana. Klik kanan. Bener. Tuh. Astaga byster itu jahil banget ya. Nah gak apa-apa guys. Biarin aja. Sedikit lagi. Sudah 90%. Oke. Akhirnya kebuka. Gue bakal masuk dulu. Keluar lagi. Kita masuk guys. Nah. Coba ya. Perhatikan. Perhatikan sekitar. Jangan sampai ada yang kelewat lagi. Ini bisa dibuka. Ini bisa di ancurin. Nanti dulu. Kita yang easy-easy dulu. Kira-kira ada gak ya. Center yang di kepala gitu. Jadi kita tuh bisa terang terus guys. Ini udah ada ya. Gak apa-apa deh. Scan aja ya. Ini bangku nih. Bangku. Command chair. Ada kursi. Command chair. Lagi gak bang. Ada gak lagi. Ini gak bisa. Ini bukan. Di ruangan ini gak ada lagi kayaknya. Nah. Kita masuk ke sini ya. Oh. Loh. Lah kocak guys. Ngapain kita dari situ. Ya gak sih. Ngapain kita dari situ. Ternyata ada jalan loh. Wah. Rugi dong. Rugi gak sih guys. Ya udahlah. Gak apa-apa. Paling yang ini ya. Sebentar. Kita lihat dari luar. Lihat dari luar. Kalau yang ini mesti digunakan laser cutter. Bener ya. Buka ruangan ini ya. Oke. Gak apa-apa. Nih kita buka nih. 100%. Udah kebuka. Kita bisa menemukan apa disini. Ada data. Data box ya. Gak tau data box atau apa. Weh. Kita mendapatkan blueprint baru. Lightweight. High capacity tank. Guys. Tapi kita gak punya modification stationnya loh. Gimana cara bikin ini ya. Kita belum punya blueprintnya loh. Laser cutter lagi. Ambil aja. Ini udah. Lagi gak. Ini ada foto lagi ya. Foto kru-kru nya nih. Battery charger. Udah. Pokoknya gak ada lagi dah guys. Nah ini propulsion cannon. Ini juga udah. Napas dulu. Napas dulu yuk. Sebagian besar udah semua ya. Kecuali yang tank tadi. Kecuali yang lightweight tank tadi. Ini udah semua nih. Ini apa. Udah kan. Satu lagi. Berarti abis ini kita langsung ke light port ya. Yang mana satunya. Udah ya berarti. Gak ada lagi kan. Gak ada lagi ya. Kalau ada yang kelewat. Minta tolong di komen. Untuk sementara gak ada lagi guys. Ini gak bisa dibuka ya. Ya. Yaudah. Yuk. Kita akan menuju light port. Berapa tadi. 19. Kita kesana yuk. Mumpuk masih siang ya. Oh radionya bisa lagi nih. Diklik nih. Abis ini kita klik lagi radio guys. Kita akan selalu dengarkan terus ya. Biar kita progress. 400 meter lagi. Ini. Sudah masuk ke kedalaman 100 lebih guys. Kayaknya ya. Angka 200 yang di kanan itu. Menandakan maksimal capacity ya. Atau maksimal jangkauan yang bisa di. Tuh. Oh bener. 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 Baru aja mau bilang guys. Berarti kita gak bisa kesana dong. Iya guys. Oh. Di dalam sana coy. Kalo kita keluar meninggal gak ini. Coba aja ya. Oh enggak. Kita gak mati. Cuman oksigennya ya. Wah berarti kita coba dulu nih. Kita coba dulu. Kita dekatin dulu. Sampai. Sampai. Sampai situ ya. Sampai depan ya. Katanya di tempat sini itu guys. Gak terlalu banyak ini ya. Tumbuh-tumbuhan hewan-hewanan. Gak tau nih penyebabnya apa nih. Oke. Gua taruh disini ya. Gua bakal minum dulu. Mana minumku ini. Atau makan aja deh. Dua-duanya lah ya. Makan minum ya. Keluar. Terus kita repair dulu. Takutnya rusak nanti. Masuk lagi. Kira-kira cukup gak nih. 135 O2 menuju ke sana guys. 100 meter ke depan. Mari kita coba. Mari kita coba teman-teman. Bisa dong. Bisa ya. Bisa ya. Nih ambil. Ambil PDA nih. Nanti kita baca ya. Kita lootingnya dulu. Looting dulu. Kita bacanya di atas nanti. PDA lagi. Ayo cepat. 90. Guys ada lagi gak? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Coba sekitarnya sekarang. Ah ini nih. Ambil dulu ya. Ultra high capacity tank. Eh, eh, eh. Digigit guys. Astaga digigit. Digigit. Eh, digigit. Kita digigit. Gimana cara ininya? Guys, gimana cara ininya guys? Coba gue masuk ya. Oh, diklik kanan. Kocak. Diklik kanan. Diklik kanan. Guys. Lari. Kita lari aja deh. Kita udah dapet ya. PDA-nya. Nanti kita baca di base aja deh. Biar aman ya. Sudah sampai. Kita sudah berada di tempat yang aman guys. Kita baca PDA-nya ya. Atau ngecek blueprint dulu deh. Blueprint baru yang ini. Ternyata perlu lithium guys. Dan lagi-lagi ya. Modification station. Yang mana kita belum punya. Atau di sini ya. Jangan-jangan di sini nih. Ini untuk nge-search. Ini. Oh, di sini ada pabrikator juga guys. Ternyata guys. Baru tau nih. Jadi kita bisa meng-upgrade ya. Oh, gitu. Nggak tau sih. Penting nggak ini? Nanti dulu deh. Kayaknya upgrade-annya dimasukin ke sini. Oke, oke, oke. Yang jelas. Kita nggak bisa bikin ini guys. Yaudah. Sekarang kita baca PDA. Kita dapat dua PDA. Yang ini ya guys. Nih. Yang 19 dua biji ini ya. Untuk semua kru. Jika kalian membaca pesan ini. Artinya kalian sudah mengikuti. Sinyal otomatis yang di broadcast dari live port. Yang ditempatin oleh si. Siapa namanya? Second officer ini ya. Keen. Si Keen ini. Jadi si Keen ini memerintahkan semua orang yang mendengar ini ya. Untuk. Pokoknya jangan pedulikan diri si Keen ini ya. Jangan pedulikan dirinya. Kalian langsung aja menuju ke tempat kumpul. Terdekat. Saya akan episode Keen voice lock nih. You'll need a ship in one piece. If you're going to contact HQ. The long range. I'm attempting. A control descent. Captain. Oke. Jadi paham guys ceritanya. Si Captain si Aurora ini. Dia ternyata ada percakapan sama si Keen ini ya. Intinya si Captain itu mencoba untuk mengontrol tuh. Mengontrol jatuhnya Aurora ya. Tapi ternyata meledak guys di luar angkasa. Dan akhirnya ya seperti yang kalian lihat ya. Aurora kita sekarang ya. Terdampar di sebuah lautan. Tuh jadi kayak gitu. Apalagi ditambah ledakan kemarin ya. Gara-gara apa kemarin ya. Reaktor atau apa gitu. Itu cerita dari Liveport 19 temen-temen. Makin banyak yang terungkap ya. Sekarang kita mau ngapain? Kita play radio lagi dong. Gitu aja guys. Play radio. Nah udah bisa guys. Liveport 12 sekarang. Wih kita bakal kesana ya. Kata si AI-nya guys. Liveport 12 ini. Kata pesan tadi ya. Bukan AI ya. Kata pesan tadi. Itu dia berada jauh di bawah. Banget tuh. Satu kilo mungkin ya. 250 meter di bawah laut mungkin maksudnya ya. Ini disarankan untuk mengeksplore menggunakan bantuan kapal selam. Jangan berenang katanya. Ini kayak yang tadi dong guys. Aurora. Oh yang tadi ya. Dari PDE-nya ternyata ada ininya guys. Kita mau kemana dulu nih. Yang deket sih disana ya. Yang paling aman ya. Dry land ya. Yaudah lah guys. Kita yang mudah-mudah dulu yuk. Yang mudah-mudah dulu ya. Ternyata dia memunculkan beacon baru lho. Dry land ini maksudnya apa guys? Pulau kah? Kalau ada pulau menarik nih. Sejauh ini kita belum melihat ada pulau kan? Nah. Belum ada tuh pulau tuh. Coba ya. Gue naik lagi ya. Nih sejauh mata memandang tuh air semua kan? Kita coba dulu. 200 meter guys. Oh bener guys. Ada pulau lho. Wah menarik juga nih. Gue kira bakal full underwater. Ternyata ada pulau. Makanya disebut dry land ya. Eh menarik banget ini. Dia gak ada dasarnya lho. Melayang lho. Guys melayang. Aneh banget ya planet alien ini. Tuh ada kayak. Oh atau gara-gara ini. Ini yang menyebabkan si pulaunya mengambang. Coba kita scan. Bisa gak ya? Kita coba scan. Bisa gak? Ancient floater. Bener guys. Ancient floater. Di paling bawah gak ada fungsinya. Nih silahkan yang pengen baca. Bener nih. Intinya dia akan. Membikin benda-benda itu. Mengambang ya. Pantesan ini ngambang. Oke sekarang kita bagaimana cara naiknya. Mungkin disini nih. Nih bisa nih. Bisa nih. Arkir disini ya. Kita gak tau disini ada apa. Gue siapin pisau ya. Pisau. Mana pisau. Nih gue siapin pisau guys. Katanya banyak energi di pulau ini. Ada yang bisa di scan gak? Ah bisa nih. Bisa nih. Bisa di scan guys. Akhirnya kita menemukan pulau. Dekorasi doang. Kiri atau kanan? Kanan aja ya. Ikutin jalur ya. Ikutin jalur ya. Java cup. Jamur kah? Kita lihat. Tidak bisa. Coba di pisauin. Eh bisa diambil. Tapi kayaknya dekorasi doang ya guys. Gue gak tau sih. Yaudah lah nanti aja ya. Nanti aja. Nanti bisa balik kesini kok. Tenang. Bisa balik nanti. Itu tuh tuh. Ada makhluk tuh. Ada makhluk guys. Ini makhluk nih. Laba-laba atau apa ini? Gak tau nih. Tuh tuh. Dia menyerang ya. Menyerang ya. Atau di scan dulu deh. Biar kita tau makhluk apa ini. Cave crawler namanya ya. Tuh ngebug dia. Bisa ngebug ya. Dibutuhkan untuk waste recycler. Wah bagus ini dong. Eh mana dia? Tapi gimana cara ngambilnya ya? Bunuhnya juga gimana guys? Gue ada ide menarik nih. Ini loh. Sini loh. Nah. Mau ngapain loh? Mau ngapain coba. Meninggal gak? Nah. Mental. Coba ya. Kita cek. Meninggal gak dia? Gak bisa guys. Gak bisa diambil. Kita perlu item apa untuk ngambil ini? Episodin gak bisa. Yaudah gak bisa ya. Dimana sih lokasi? Situ. Oke. Dari mana itu? Dari sini. 138 meter. Oh itu tuh tuh tuh. Tuh di atas tuh. Ada runtuhan. Nah ini di scan dulu nih. Mink plant. Tidak ada fungsi. Nah ini pohon juga nih. Lantern tree. Yang ada makanan dong. Edible. Bisa. Bisa dimakan. Itu yang kita perlukan guys. Nah. Itu dia. Yang kita perlukan dari tadi. Makan semua ya. Kita perlu air. Gimana kalau gue buang gak gini guys? Ini gue konsumsi dulu. Terus ini gue jatuhin aja ya. Kita banyak kok titanium. Oh ya. Titanium ya. Aman-aman. Mending kita ambil yang ini nih. Nah. Kan cepet ya. Gitu. Sudah seratus. Kita ambil untuk cadangan. Oh. Akhirnya. Kita menemukan tanaman. Aduh kocak banget ini orang. Bentar. 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 Kita harus gunakan ini aja ya. Dimana? Propulsion. Propulsion. Sini lo. Sini lo. Lampus. Lempar ke situ ya. Eksterior grow bed. Ini juga bisa. Spotlight temen-temen. Mantap. Kita banyak dapet sesuatu nih. Ini juga bisa di scan. Pick up. Bisa dimakan. Nah ini bisa gue drop nih. Drop dua ya. Kita ambil watermelon sama ini. Chinese potato. Kentang. Cina. Ini. Stasis rifle. Itu dia. Kayaknya yang perlu. Kita bikin guys. Wall planter. Nah. Yaudah lah ya. Kita scan-scan aja semuanya. Ini juga nih. Pintu baru. Cukup lama. Men-scan-nya. Rifle lagi. Mantap nih. Banyak banget guys. Kita dapet yang baru. Ada lagi gak? Ini multi-purpose room. Oh. Ini dia. Yang bisa kita gunakan untuk bikin ruangan nanti ya. Nah. Itu dia guys. Dimana tadi? Ini. Guys. Sudah bisa. Ada large room. Oh. Dapet ini juga nih. Sekalian nih. Langsung dikasih banyak ya blueprintnya ya. Wall planter. Nanti kita coba deh. Yang bisa dicoba kita coba nanti ya. Rifle lagi. Udah kan? Rifle ya. Eh gak bisa kesini guys. Ternyata. Kita gak bisa naik. Masuk bisa gak? Masuk gak bisa juga. Ini gak bisa. Mentok. Kita bakal naik ke atas. Kita masuk. Cuma satu ya? Jalannya ya? Jalannya cuma ini doang guys. Oh. Aurora kalau dilihat dari sini. Lihat guys. Ini belakang mesin banget ya. Iya iya. Kayaknya itu belakang mesin deh. Naik kesini kah? Betul. Disana ada. Disini juga ada guys. Kocak jatuh. Lah lah. Kocak jatuh guys. Gak susah ya. Nah. Oke. Udah bisa ya. The pink calf. Bisa dimakan kah? Inedible. Tidak bisa. Sedikit lagi guys. Abar ya. Sedikit lagi ya. Baca lagi. Dekorasi. Dekorasi gitu-gitu doang. Nah. Nah. Udah sampe kita. Ada watermelon lagi. Coba dulu kita cek. Nah ini bisa nih. Bisa di scan guys. Nah yang ini. Yang ini. Observatory. Itu dia temen-temen. Blueprint baru kita. Kita sekarang baca. Habitation location 1. Si Paul ya namanya. No predators. Fresh food. No building materials. Nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up kid. It's true father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight mater. But I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me. I'm thinking honest. Jadi setelah gue baca. Temen-temen. Ini tuh Dekasi Voice. Gak tau ya. Dekasi itu. Orang lain atau gimana ya. Atau grup lain gitu. Kalau kita kan dari Altera ya. Yang kapalnya Aurora itu. Terus ada Sunbeam. Yang rescue team itu. Dan disini ada Dekasi. Apakah ini orang yang berbeda. Dengan kru-nya kita. Kayaknya beda ya. Intinya disini. Pulau ini ditinggali oleh tiga orang. Bentar gak sih? Nih ada Paul. Ada Marguerite. Sama Bart. Jadi mereka kesulitan guys. Untuk survive disini. Nanam itu susah banget. Katanya tumbuhnya. Lama banget ya. Gak sesuai. Produksi dan konsumsi. Kita mau kemana ya? Kesana dulu ya. Semoga bisa dari sini. Biar gak jauh guys. Jangan-jangan aku bisa gini nih. Lah iya bisa kayak gini. Ngapain kita muter? Sekarang kita coba disana. Kita bakal naik kesitu. Ambil dilihat ya guys. Kira-kira ada tempat yang lain gak? Selain dua yang di atas ini. Aduh gak bisa ya disini ya. Mesti muter nih. Sampai. Ada blueprint baru kabang. Ada supply crate. Ada air. Terima kasih. Kita dikasih air. Nah ini nih. Baru nih. Baru guys. Indoor grow bed. Artinya. Aku bakal ambil bibitnya. Tadi gue buang ya. Kalau gak salah. Nah kita ambil satu-satu. Ternyata marble melon itu ada yang gede sama yang kecil. Kita makan satu deh. Karena aku mau ngambil ini nih. Untuk sampel ya. Sample kita untuk nanam nih. Siapa tau bisa guys. Oke oke oke. Ini sekalian di scan ya. Group basket. Itu dia. Ada lagi kah. Sepertinya sudah tidak ada. Nah kalau udah gak ada. Oh ini PDA. Hampir aja. Astaga. Kita baca PDA keduanya. Number three temen-temen. Ceritanya jadi gini guys. Kayaknya ya. Tiga orang itu. Mereka kan kesulitan. Hidup di atas sini. Jadi mereka memutuskan untuk ke bawah laut. Mungkin tinggal di sana. Kayak kita ya. Bikin habitat. Gitu kan. Kemungkinan di sana ada PDA ya. Mungkin ya. Nanti kita kesana lagi ya. Terus. Si siapa sih. Si Bart. Si Bart nih. Si Bart nih. Si Bart ini. Dia gak tahan tuh di bawah. Jadi akhirnya dia pulang lagi kesini guys. Dan akhirnya sendirian. Itukah ceritanya. Katanya di bawah sana. Ada makhluk yang tidak menginginkan mereka ya. Makhluk apa itu. Semakin menarik guys. Coba gue cek lagi ya. Jangan-jangan ada PDA disini. Aduh. Oh tuh. Tuh ada tuh. Bener kan. Hampir aja. Bentar guys. Ada guys. Bentar. Ada lagi si makhluk. Kagak jelasin. Aduh. Udah gak ada power guys. Sudah lah. Kita masuk dulu. Ini buat apa sih? Ada pink tablet guys. Pink tablet buat apa itu? Gue cek dulu. Yang perlu di scan. Sepertinya. Tidak ada. PDA. Degasi lagi. Kita baca lagi ya. Itu ceritanya menjelaskan. Pink tablet yang tadi guys. Katanya ini tiba-tiba muncul aja di pasir ya. Mungkin di pesisir ya. Katanya itu punyanya mungkin orang terdahulu. Atau alien. Nah. Berarti. Planet ini. Bukan hanya manusia aja. Yang ada disini guys. Ada lagi mungkin ya. Yang lain ya. Yang lain ya. Ini udah belum. Oh belum nih. Bulbot 3. Tuh. Bulbot 3. Guys. Kita pulang atau gimana? Gue gak tau ya. Apakah ada PDA-PDA lain. Atau kita langsung pulang. Mungkin gue pulang aja ya. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang lain. Gue bakal balik deh. Dimana sih buat kita ya? Kita bisa balik lagi kok kesini. Kan ada dibikin ya. Aman, aman, aman. Cara pulang gimana nih? Cara cepatnya. Naik ke atas mungkin ya. Naik ke atas terus turun kesana. Oh. Harusnya kita kesini tadi nih. Temen-temen nih. Di bawah sini tuh ada goa ternyata. Nah. Lokasinya disini nih. Harusnya kita parkirnya disini. Mungkin ya tadi ya. Dari bawah kesini kan. Di tengah ya. Coba-coba kita katakan sini. Bener guys. Untung kita belum meninggalkan area sini. Ada PDA ternyata. The voice log baru. Ini kru Aurora yang kesini mungkin ya. Kita baca. Nih nih. Si TOU. Officer Keen. Oh. Ternyata Keennya kesini. Gue coba dengerin dulu ya. Ceritanya gimana. Jadi untuk yang cerita yang ini guys. Si Officer Keen dan si TOU tuh berhasil mendarat disini ya. Dan selamat tuh mereka berdua. Nah. Mereka pengen masuk ke Aurora. Pengen memperbaiki komunikasi jarak jauh disana. Biar bisa menghubungi laypot-laypot yang lain gitu. Katanya gak mungkin tuh. Cuma mereka berdua ya. Yang selamat. Tapi ketika mereka datang kesana guys. Mereka disergap oleh Leviathan Predator. Wah. Berarti Aurora dijaga oleh itu ya. Menarik menarik. Kita kalau mau kesana berarti harus sini ya. Berhati-hati guys. Sudah ada spoiler tuh. Dari si Officer Keen. Dan mereka berdua ya. Katanya anggap aja gak selamat ya. Ketika pesan itu dikirimkan ke orang lain. Jadi orang-orang yang membaca pesan itu. Berasumsi bahwa mereka udah meninggal sih. Udah gak selamat guys. Oke. Kita pulang dulu ya. Progress yang sangat baik guys. Itu dia pertama kali kita menemukan pulau. Di Subnautica ya. Sekarang aku pengen coba yang mana dulu nih. Banyak banget kan yang kita unlock. Dari atas deh. Mungkin dimulai dari alat kalau bisa ya. Tapi gak bisa sih harusnya ya. Kita belum punya modification station. Kecuali ini. Nah yang ini nih. Aduh gak bisa juga. Kita perlu magnetite. Kita belum punya temen-temen. Yang mana lagi ya yang baru ya. Kita cek ulang. Ini Observatory Enamold Glass. Sekarangnya bisa deh. Tapi ini fungsinya cuma untuk mengamati doang guys. Mungkin kita bikin yang ini dulu deh. Nih. Multi Purpose Room. Terus untuk nanam. Guys. Untuk nanam. Oke. Kalau begitu. Dua itu dulu. Kita perlu titanium doang guys. Enak nih. Kita perlu habitat builder. Klik kanan. Kemudian Multi Purpose Room. Itu dia guys. Jadi udah simetrik nih. Itu. Udah simetrik. Kita punya dua ruangan gede. Coba masuk ya. Nah. Luas banget. Terus kita taruh. Yang ini ya. In grow bed. Apa sih namanya? Kok susah banget nyebutnya? Susah banget. Ada eksterior juga guys. Kalau mau bikin ya. Kita coba yang indoor dulu. Gimana cara nanam? Taruh dulu disitu. Kita lihat. Nah. Gitu. Terus. Planter. Ditaruh ini gitu guys. Gitu kah? Kemudian. Oh. Nggak bisa diambil lagi nih. Apakah artinya? Dia bakal tumbuh. Nggak ada progressnya juga. Jadi aku nggak bisa ngecek. Oh. Atau gini nih. Kalau mau rapi nih. Cocokin di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengah banget. Yang sana udah terlanjur guys. Nanti aja deh. Nah. Minimal gitulah. Kita punya tiga. Ini ditanam. Ini ditanam. 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 Yang kentang mungkin ya. Nih. Yang kentang ini. Terus. Pohon bisakah disitu guys? Bisakah pohon disitu? Coba gue taruh ini. Bisa ditaruh disitu. Terus. Nah. Bisa semua. Kita punya tiga jenis. Nice nggak tuh? Kalau yang outdoor. Coba kita baca ya. Apakah lebih bagus yang outdoor atau yang indoor? Kita coba yuk. Di luar gimana sih bentuknya nanti? Kalau di luar kita perlu foundation dong. Oke. Sementara gue taruh disini nih. Nggak apa-apa nih ya. Agak melenceng sedikit nih. Nah. Itu foundation. Ini guys. Oh. Lebih gede loh. Iya nggak sih? Gimana ya? Biar kita dapatnya maksimal. Dikasih di sudut-sudut gini kali ya. Nanti aku mau taruh dua gitu. Nah. Disitu satu. Disini satu lagi ya. Ini nggak bisa snapping guys. Jadi kalau nggak lurus ya. Maklumin aja ya. Maklumin aja ya. Terus. Kita tanam apa disini? Sebentar. Sebentar. Gue bakal coba tanam ini. Tanam yang warna kuning-kuning itu loh guys. Nah. Bisa nggak ini? Atau ini? Yaudah lah. Itu aja lah ya. Kita coba semua. Apakah bisa? Bisa dong. Loh. Mana bibitnya? Oh. Ini bibitnya. Oke. Untuk melon nggak bisa guys. Wajar sih. Masuk akal ya. Soalnya tanaman itu bisanya cuma indoor doang. Kocak juga. Kalau melonnya bisa tumbuh di bawah air. Nggak masuk akal ya. Coba taruh lagi. Wah. Bisa kayak gitu ternyata guys. Nah kita kumpulin kayak gini ya. Tuh. Begitu temen-temen. Mantap kan nih? Lihat temen-temen. Hasilnya kayak gini nih. Gue bikin satu lagi ya. Untuk yang di bagian dalam. Ternyata guys setelah gue baca. Di data bank kita itu kayaknya kurang satu nih. Bulbo tree. Tadi kan kita udah tanam yang gini ya. Potato. Terus marble plant. Sama yang linter tree. Ya kan? Guys kita kurang satu. Aku mau kesana lagi guys kalau gitu. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Ya sambil cek-cek lagi ya. Kemungkinan gue ada yang miss gitu. Kita cek lagi. Ternyata temen-temen. Kalau gue lihat dari atas kayak gini ya. Tuh. Dia ditutupin awan kayak gitu loh. Ini sengaja nih. Game-nya nih. Jadi kita nggak bisa ngeliat dari kejauhan ada pulau gitu. Pas kita mendekat. Tiba-tiba nanti muncul ya. Di berapa meter nih? Gue bakal coba lihat ya. Di berapa meter dia muncul. Di sekitar 300 meteran temen-temen. Baru kelihatan. Oke. Jadi sengaja tuh disembunyiin pulaunya ya. Kali ini kita bakal dari bawah ya. Kita bakal ke tengah. Intinya kita bakal mengambil pohon bulbo. Mungkin gue sambil cek-cek juga bagian yang bangkai-bangkai itu ya. Satu kali lagi. Nah. Kita lewat sini. Ini jalur yang seharusnya kita lewatin tadi ya. Taruh disini. Sekarang kita jalan kaki. Kemana ya? Oh kesitu. Salah dong. Sip. Taruh disini. Pertama kita naik ke bangkai yang di tengah ya. Nah. Bulbot ring kayak gini guys. Sebentar. Cara ngambilnya gimana? Gak ada buahnya ya. Itu bentuk buahnya gimana juga. Gak tau ya. Kalau gue baca disini tadi kan dia edible guys. Oh pake pisau. Pake pisau. Pake pisau gak sih? Coba kita pisauin. Kita pisauin ya. Bener. Ternyata. Kita harus pisauin. Kita udah dapet sampelnya aman guys. Yang ini juga kali ya. Coba. Main plan. Tapi ini gak bisa dimakan kan. Tuh gak ada tulisan food dan H2O nya ya. Gak penting. Kita gak usah yang kayak gitu-gituan ya. Nih. Gue udah sampe nih. Final check. Gak ada kan. Aduh nyangkut. Nyangkut. Gak ada guys. Final check yang ini gak ada. Kita kesana dulu. Kita cek lagi. Final check. Gak ada. Gak ada. Ini gak bisa. Ini makanan doang ya. Tuh gak ada ya temen-temen. Oke. Berarti terakhir kita cek yang dibawa. Nah iya. Aku belum cek atas itu loh. Sebentar. Kita tadi dari sini kan. Kayaknya ruangan ini. Iya. Ini belum ada yang dicek nih. Kita baru ngecek luar-luarnya nih. Yang disini udah kan tadi ya. Nah ini udah kan. Udah dicek. Jangan-jangan. Nah betul guys. Kita belum masuk sini. Bener. Aduh. Aku gak bisa. Astagfirullah. Ini makhluk. Menyebalkan sekali. Mana propulsion ku. Gak bisa lagi. Oke. Masuk yuk. Eh kok gak bisa masuk. Ada jalan lain gak ya? Dari atas coba. Nah bisa ini. Ada tangga nih. Lihat-lihat. Oke. Guys. Bener tuh. Ada PDA. Satu. Oh dua. Dua PDA. Ada dua PDA ya. Ada baterai. Ini baca lagi PDA-nya. Jangan sih voice log 2. Setelah gue baca guys. Dari dua log baru ini. Nih. Kalau kalian pengen baca nih. Gue scroll ya. Bisa di post. Nih silahkan baca. Terus satunya yang. Nomor dua nih. Nih silahkan dibaca nih. Kalau kalian pengen baca. Tapi intinya gini. Tiga orang atau empat ya. Tiga atau empat orang disini itu. Mereka terdampar ya. Terdampar disini. Gue sambil pulang ya. Terdampar disini. Dan akhirnya makanan itu lama-lama menipis ya. Sesuai cerita yang di awal tadi. Terus mereka memutuskan. Untuk. Ke bawah laut. Mencari sumber makanan. Dan tinggal di dalam laut mungkin ya. Tapi yang kembali ke permukaan. Cuma satu orang. Si Bart. B-A-R-T. Ayahnya. Dan satunya lagi. Mungkin gak tau nih. Adik atau kakaknya ya. Kan mereka keluarga tadi ya. Kalau gak salah ya. Itu gak selamat. Begitu guys. Ceritanya. Ini ceritanya gak ada. Dengan Aurora ya. Gak ada hubungannya dengan Aurora kita. Itu cerita orang lain. Oke. Sudah selesai mungkin di bagian sini. Semoga gak ada lagi yang ketinggalan. Gue bakal pulang. Sudah sampai. Temen-temen. Kita tanam nih. Satu lagi ya. Yang. Ulbotri. Gue taruh semua kali ya. Tuh. Empat biji tuh. Ini. Oh bisa. Bisa gitu guys. Berarti setiap slot itu. Setiap ini apa? Growbed itu empat ya. Empat tanaman. Nah. Enak guys. Kalau gini guys. Tuh. Sumber makanan kita nanti. Unlimited nih. Gak ikan lagi. He he. Menarik ya. Mungkin sampai sini dulu. Temen-temen. Gameplay di Subnautica. Akhirnya. Progress kita cukup lumayan kali ini ya. Tuh. Aku udah bisa nanam. Di luar maupun di dalam. Kita juga udah menemukan. Blueprint yang cukup banyak ya guys. Yang indoor maupun yang exterior ya. Pokoknya cukup banyak kita dapatkan. Kemudian ceritanya. Kita sudah mendapatkan satu cerita yang mungkin gak terkait sama Aurora ya. Karena dia beda nih. Di pulau mana? Tadi disana ya. Di pulau sana ya. Yang menceritakan kehidupan satu keluarga yang terdampar. Intinya gitu ya. Oke lah. Next video. Kita coba lanjut lagi ya. Mendengarkan radio yang lain. Atau kita bakal menuju ke sana guys. 250 meter di bawah permukaan laut. Kita lanjut lagi. Di next video. Daima kasih ya. Terima kasih.